Intro Presiden Asian African Youth Government atau AIG Saddam Al-Jihad mendorong Presiden Jokowi Dodo agar tegas mengambil sikap terkait konflik Rusia dan Ukraina Hal itu diungkapkan Saddam menanggapi rencana kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Kita harapkan Presiden Jokowi agar lebih sensitif terhadap perang Rusia dan Ukraina Hemat kami, konflik Rusia dan Ukraina kian geruh lantaran adanya intervensi Amerika Serikat dan NATO Begitu kata Saddam Al-Jihad dalam keterangan tertulis Menurut Saddam, terdapat fakta yang sejauh ini ditutup-tutupi bahwa Rusia dan Ukraina sejatinya dua negara yang bersaudara Sayangnya, hubungan persaudaraan itu menjadi rusak ketika muncul intervensi Amerika Serikat dan NATO di kawasan itu Untuk itu, kami meminta kepada Ukraina agar jangan mendengarkan bisikan atau ajakan NATO yang menyesatkan Ingat, Ukraina dan Rusia itu dulunya satu dalam Uni Soviet Sejarah persaudaraan ini jangan sampai dikaburkan ujar Saddam Saddam juga mengharapkan kepada Jokowi Agar lewatannya kepada kedua negara berkonflik dapat memberikan konstribusi penting Kendati begitu, kita juga berharap agar Indonesia tetap menjaga netralitas dalam mendorong resolusi konflik di kedua negara Yang sedang bertikai untuk mengujudkan perdamaian untuk Saddam Saddam lebih lanjut mengatakan Keberpihakan Amerika Serikat dan NATO melalui bantuan senjata kepada Ukraina Justru akan semakin memperkeruh situasi alih-alih menciptakan suasana perdamaian Kita juga harapkan agar Amerika Serikat dan NATO menghormati hak Rusia dalam menjaga kedolatannya Karena berdasarkan informasi, Amerika Serikat sedang mengembangkan biologi Kalwipen di Ukraina Dan ini pasti menjadi ancaman serius bagi kedolatan Rusia ungkap Sebelumnya, Menteri Luar Negeri atau Menloret Nomarsudi menyebutkan Presiden Jokowi akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev Dan Presiden Rusia Volodymyr Putin di Moskow Kunjungan Jokowi dalam rangka kepedulian terhadap isu kemanusiaan Dan dalam upaya memberikan konstribusi untuk menangani krisis pangan Yang timbul akibat perang Rusia-Ukraina Terima kasih telah menonton!